Banyak orang memandang platform cloud abadi dengan iri. Namun, belum ada yang naik, dan banyak orang tidak berani. Meskipun tidak banyak peluang seperti immortal cloud platform dan sage monument, itu adalah hal terbaik yang dapat mengubah nasib seseorang. Banyak orang telah memperoleh semacam warisan, jalan besar, kemampuan luar biasa, atau keadaan karena kesempatan ini, dan langsung melambung ke surga. Namun, terlalu sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan kesempatan ini. Sama seperti sekarang, ada 36 platform cloud abadi. Orang biasa bisa melupakannya. Bahkan orang terkuat pun harus bersaing dengan sengit. Lagi pula, hanya ada 36 platform cloud abadi. Berkali-kali, beberapa kekuatan besar akan langsung membahas bagaimana membaginya. Dengan cara ini, mereka yang tidak memiliki perlindungan sekte atau keluarga aristokrat tidak akan memiliki kesempatan. Kali ini, Battlefield of Immortals tidak hanya memiliki kekuatan Southern Chew Empire. Namun, aturannya tidak berubah, jadi orang awam tidak tahu apakah kursi tersebut akan dialokasikan. Tidak ada yang mau menonjol. Ada banyak orang berebut kursi. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka dapat dengan mudah dipukuli sampai mati. Karena itu, ketika Kincuan dan yang lainnya tiba, tidak ada yang naik. Belakangan, Kincuan mengetahui bahwa pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai besok. Saat ini, semua orang hanya menggosok telapak tangan mereka dan bahkan mencari sekutu. Lagi pula, mereka bisa bergiliran bertarung. Awalnya, dua orang dengan kekuatan yang sama bisa naik lebih dulu dan menghabiskan energi seseorang. Kemudian, kompetisi sesungguhnya pasti akan meningkatkan peluang mereka untuk menang. Mereka bahkan bisa menghabiskan kekuatan seseorang beberapa kali berturut-turut. Tentu saja, siapapun yang diminta untuk membantu harus diberi imbalan. Pada prinsipnya, mereka bisa mulai sekarang, tapi sebenarnya pembukaan White Jade Platform akan dilakukan pada hari Kaisar, yang mendekati tengah hari. Namun, waktu pembukaannya adalah pukul 10 pagi, sehingga pertandingan akan berlangsung sekitar 2 jam. Pada saat ini, itu akan tergantung pada siapa yang bisa berdiri di White Jade Platform pada akhirnya. Apalagi hanya ada dua orang. Kemenangan akan ditentukan dalam waktu setengah jam. Jika satu pihak tidak dapat mengalahkan yang lain dari Platform Awan Abadi, maka keduanya akan tersingkir dan dipaksa keluar dari Platform Awan Abadi. Mereka yang turun dari Platform Awan Abadi tidak akan bisa kembali ke Platform Awan Abadi setelah 24 jam, yaitu satu hari. Oleh karena itu, tidak mungkin mengulur waktu di White Jade Platform. Saat ini, tidak ada yang cukup bodoh untuk naik. Siapapun yang naik sekarang akan menjadi orang bodoh. Ini membutuhkan sedikit keberuntungan. Karena jika seseorang memahami waktu yang tepat dan naik untuk mengalahkan lawan, dan waktunya tepat, maka dia akan menang. Kekuatan dan keberuntungan tidak cukup baik. Setelah mengetahui hal ini, Kincuan tersenyum. Ini menarik. Dengan Platform Awan Abadi sebagai pusatnya, semua orang tersebar di puncak gunung. Hari sudah gelap, dan puncak gunung cukup dingin. Meski mereka semua seniman bela diri, mereka tetap bosan. Oleh karena itu, mereka semua memanggang daging di atas api unggun, mengobrol, minum, dan mengobrol. Itu adalah jenis perasaan yang berbeda. Kelompok empat orang Kincuan sebenarnya cukup menarik perhatian di sini. Kincuan dan Tuan Muda Changlan adalah naga di antara manusia. Terutama Kincuan saat ini, sampai batas tertentu, hampir tidak kalah menarik dari Yulu Oshing. Ketika mereka berdua bersama, mereka seperti sepasang dewa surgawi. Changlan juga pria tampan yang langka. Suanyuan-suan juga tidak jauh lebih rendah. Mereka berempat bersama-sama menarik banyak perhatian. Awalnya, ada terlalu banyak orang di sini. Bahkan mansyen Tuan Kota dan keluarga Dongfeng akan membutuhkan waktu untuk menemukan mereka. Tapi sekarang, tidak perlu mencarinya, mudah menemukannya. Orang-orang dari City Lord Manor memandang Kincuan. Pada saat ini, mereka tidak lagi menyembunyikan niat membunuh mereka. Kincuan tersenyum dan menatap mereka. Dalam situasi seperti itu, Kincuan yang acuh tak acuh, semakin marah City Lord Manor. Secara alami, Kincuan dan yang lainnya juga melihat orang-orang dari keluarga Dongfeng. Sekarang, mereka secara alami tidak takut pada orang-orang dari keluarga Dongfeng. Namun, orang-orang dari keluarga Dongfeng tampak ramah seperti sebelumnya. Penatua kedua bahkan berkata, Dengan kami di sini, tidak ada yang perlu ditakuti. Pada saat ini, Kincuan tersenyum sopan dan memandang Penatua kedua. Dia sangat tenang. Apakah kamu lelah sekarang? Dokter Ilahikin, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tetua kedua berkata dengan bingung. Kamu pikir kamu telah menyamar dengan sangat baik. Apakah kamu pikir kamu lebih pintar dari tuan keluarga? Kata Kincuan sambil tersenyum. Penatua kedua tertegun. Sebenarnya, Kincuan juga terasa sedikit rumit. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, tuan keluarga dari keluarga Dongfeng akan membuat kesalahan yang terbaik. Jika Penatua kedua dapat menyingkirkan Kincuan, dia akan melakukannya. Jika dia gagal, dia akan menyalahkan Tetua kedua. Pada akhirnya, dia akan menghukum Penatua kedua dan memberikan penjelasan kepada Kincuan. Adapun mengapa tuan keluarga dari keluarga Dongfeng melakukan ini, bagaimanapun juga, Kincuan adalah dermawan keluarga Dongfeng. Terus terang, itu semua karena kecemburuan. Meskipun itu tidak ada hubungannya denganmu ketika orang lain luar biasa, kecemburuan manusia adalah yang terkuat. Mereka tidak suka melihat orang yang terlalu menonjol. Selain itu, putra keluarga tuan dari keluarga Dongfeng adalah kebanggaan surga. Dia tidak ingin putranya memiliki lawan yang menakutkan di masa depan. Terkadang, manusia terlalu egois. Sebelumnya, Kincuan tidak yakin. Sekarang, dia pada dasarnya yakin bahwa penguasa keluarga dari keluarga Dongfeng tahu tentang ini dan semuanya dilakukan dengan sengaja. Dia hanya seorang dokter dan telah banyak membantu tuan keluarga. Dalam keadaan normal, seharusnya tidak demikian. Menggelengkan kepalanya, Kincuan tidak lagi memikirkan hal ini. Dia telah mendapatkan perlindungan dari keluarga Dongfeng selama sebulan dan kemudian datang ke sini. Sekarang, dia sudah memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Ini bisa dianggap telah mencapai tujuannya. Dia berharap keluarga Dongfeng tidak memprovokasi dia lagi. Kalau tidak, mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena tidak sopan. Apa yang Anda pikirkan? Yuluo memandang Kincuan dan bertanya. Aku hanya meratapi hati orang-orang di dunia ini yang jahat. Tidak banyak orang yang sebaik aku. Kincuan menghela nafas dengan serius. Yuluo terkeke, kamu benar-benar baik. Apakah kamu suka orang baik? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Meskipun tuan keluarga dari keluarga Dongfeng adalah seorang sarjana yang hebat, dia sebenarnya tidak terlalu bisa diandalkan. Reputasinya juga setengah-setengah, kata Yuluo. Setengah-setengah, itu terlalu memuji dia. Pantas saja tubuhnya tidak mengandung kebenaran yang menakjubkan. Jika seorang sarjana hebat melupakan akarnya, dia tidak akan pernah bisa mencapai pencerahan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Malam berlalu. Keesokan harinya, semua orang bangun pagi-pagi dan mengepung platform awan abadi, menunggu matahari terbit tinggi di langit. Menurutmu siapa yang akan berdiri di platform cloud abadi kali ini? Orang-orang di daerah Medan Perang Abadi ini semuanya berasal dari tiga negara. Saya mendengar bahwa platform awan abadi tersebar hampir merata. Kekaisaran Kiong Utara yang paling kuat memiliki 18 platform awan abadi, sedangkan Kekaisaran Cuselatan dan Kekaisaran Awan Barat hanya memiliki 9 platform cloud abadi. Kekaisaran Cuselatan kami hanya memiliki 9 platform awan abadi. Begitu banyak orang datang untuk memperebutkan 9 kursi. Aku ingin tahu keluarga mana yang memiliki kekuatan untuk memperjuangkan mereka. Kali ini, ada banyak orang dari keluarga Kekaisaran. Keluarga Kekaisaran seharusnya mengambil 3 kursi. Masih ada 6 kursi tersisa. Siapa yang berpeluang menang paling besar? Rumah penguasa kota-kota Kekaisaran dan keluarga Dongfeng. Kedua keluarga ini pasti akan memiliki setidaknya 1 kursi. Keluarga Hu yang tersisa, keluarga King, dan keluarga Zhu. Persaingan akan sengit. 1642 Mendengar diskusi tersebut, Kincuan mengetahui bahwa platform Sianyun telah dibagi di antara 3 kerajaan. Kekaisaran Kiong Utara adalah yang paling kuat dan telah mengambil setengah dari platform Sianyun. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa memonopoli itu. Tentu saja, kecuali mereka cukup kuat sampai pada titik di mana dua negara lainnya tidak berani melawan. Jelas, Kekaisaran Kiong Utara belum mencapai level itu, jadi mereka hanya bisa menyerahkan sebagian dari keuntungannya. Secara alami, perhatian Kincuan terfokus pada Kekaisaran Cu Selatan. Jika dia berperang dengan orang-orang dari dua negara lain, maka itu pasti akan menyebabkan serangan kelompok. Selain itu, dia memiliki konflik dengan orang-orang di Kerajaan Cu Selatan, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk membuat mereka tertekan. Kincuan memperhatikan keluarga Kekaisaran Kekaisaran Cu Selatan. Meski ada banyak pria tua dan setengah bayar, tiga di antaranya menonjol. Seorang perempuan dan dua laki-laki. Mereka relatif muda. Lihat? Itu putri Mingyue, pangeran ketujuh, dan pangeran kedelapan. Itu putri Mingyue. Dia sangat cantik. Pantas saja dia wanita tercantuk di Kerajaan Cu Selatan. Ya, dia benar-benar seperti bulan di langit. Aku ingin tahu pria mana yang akan menikahinya. Jika aku bisa menikahinya, itu akan sangat berharga. Berhentilah bermimpi. Ku dengar seorang pangeran dari Kekaisaran Kiong Utara telah bertunangan dengan putri Mingyue. Putri Mingyue sekarang adalah tunangan sang pangeran. Itu pangeran itu. Apakah itu akurat? Ngomong-ngomong, banyak orang dari Kekaisaran Kiong Utara datang hari ini. Apakah pangeran itu ada di sini? Tentu saja, pangeran itu. Anda akan tahu siapa dia. Jika kamu mengatakan itu, aku akan tahu siapa itu. Ya, yang kamu pikirkan. Aku juga tahu. Itu pangeran Mingyue. Tidak heran, hanya pangeran Mingyue ini yang layak menjadi putri Mingyue. Pangeran Mingyue adalah pangeran paling menonjol dari Kekaisaran Kiong Utara. Dia bahkan pemuda paling menonjol di tiga kerajaan. Dong Feng Yiru dari keluarga Dong Feng memiliki kesempatan untuk bersaing untuknya. Sayang sekali. Ya, saya mendengar bahwa Dong Feng Yiru telah pulih. Apakah menurut Anda dia bisa pulih sepenuhnya dari cedera serius seperti itu? Selain itu, penundaan tiga tahun, pukulan ke hatinya, dan tunangannya memutuskan pertunangan membuat Dong Feng Yiru tidak mungkin mengejar pangeran Mingyue. Kincuan juga melihat putri Mingyue, pangeran ketujuh, dan pangeran kedelapan. Putri Mingyue memang sangat cantik, tapi Kincuan masih merasa bahwa Yuluo lebih cantik. Mungkin karena mereka sudah lama saling kenal, atau mungkin karena kesan pertama. Apakah dia cantik? Yuluo tersenyum pada Kincuan. Tidak secantik istriku, kata Kincuan sambil terkekeh. Siapa istrimu? Yuluo bertanya dengan lembut. Istri saya secara alami adalah ibu dari anak saya. Yuluo tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat Kincuan. Yuluo Xing, yang telah mendapatkan warisan naga peri, benar-benar memberi banyak tekanan pada Kincuan. Dia memandangnya dengan canggung. Jangan menatapku seperti itu, aku akan benar-benar merasa malu. Itu membuatku merasa kau memiliki motif tersembunyi terhadapku. Aku merasa itu terlalu cepat. Yuluo Xing Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Halos muncul di 36 platform cloud abadi. Mulai sekarang, kompetisi akan dimulai. 18 platform awan abadi di utara adalah milik Kekaisaran Kiong Utara. Adapun 18 sisanya, Kekaisaran Awan Barat berada di barat, dan Kekaisaran Cuselatan berada di timur. Setiap negara memiliki 9. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata, 9 platform awan abadi. 3 untuk Putri Mingyue, Pangeran ke-7, dan Pangeran ke-8. Apakah ada yang keberatan? Keberatan? Apa ini? Semua orang bersaing dengan adil. Apa salahnya memberikan 3 kursi? Total hanya ada 9 kursi. 3 kursi hilang sekaligus. Aku tidak senang. Saya tidak bahagia. Saya tidak bahagia. Keluarga kerajaan memberimu lingkungan yang stabil. Mereka melindungi Kekaisaran. Apakah kamu tidak mengecewakan keluarga kerajaan dengan melakukan ini? Kata lelaki tua itu dengan cemberut. Itu terdengar sangat tinggi. Tanpa keluarga kerajaan, keluarga kerajaan baru akan segera muncul. Mereka akan melakukan lebih baik darimu. Seseorang berteriak, dan kemudian menjadi sangat sunyi. Kalimat ini agak kasar, tetapi itu juga yang dipikirkan banyak orang. Siapa yang bilang begitu? Maju. Jelas. Orang yang mengatakan ini juga seorang ahli. Dia bisa berdiri di satu posisi dan membiarkan suara datang dari tempat lain. Ini adalah semacam kekuatan magis. Kincuan dapat menentukan dari mana suara itu berasal, tetapi dia tidak dapat menemukan orang yang mengatakannya. Dia telah membuka-bukaan telinganya, tetapi ranah teknik di Ting Define terlalu rendah. Kalimat ini menyulut kemarahan rakyat. Lagi pula, tidak ada yang menyukai hak istimewa semacam ini. Keluarga kerajaan tidak bisa menggunakan kekuatan mereka untuk menang, yang berarti keluarga kerajaan tidak berguna. Apakah keluarga kerajaan yang tidak berguna membutuhkan hak istimewa? Semua orang bersaing dengan adil. Tidak ada keistimewaan khusus. Suara seorang wanita terdengar, itu menyenangkan, elegan, dan sedikit malas. Itu adalah suara yang sangat menyenangkan dan mulia. Orang yang berbicara adalah Putri Mingyue. Baiklah, Putri Mingyue adalah yang paling jujur. Aku tahu bahwa hak istimewa ini pasti telah diatur untuk kedua pangeran. Aku takut orang-orang akan keberatan, jadi aku membawa serta Putri Mingyue. Apakah Putri Mingyue membutuhkan hak istimewa ini? Sungguh lelucon. Itu benar. Dengan kekuatan Putri Mingyue, mudah baginya untuk memperebutkan kursi. Keluarga kerajaan benar-benar semakin buruk. Ketika pangeran ke-7 dan ke-8 mendengar kata-kata Putri Mingyue, mereka memelototinya. Anda. Putri Mingyue tidak memandang mereka. Sebaliknya, dia berkata kepada yang lebih tua, Saya tahu bahwa Penatua Sen memikirkan keluarga kerajaan, tetapi jangan mendorong keluarga kerajaan kekutukan abadi. Juga, ini adalah kesempatan terakhir. Saya tidak ingin melihat keegoisan di pihakmu. Iya-iya, Penatua bermandikan keringat dingin. Dia membungkuk dan menjawab, tubuhnya sedikit gemetar. Penatua mengumumkan sekali lagi bahwa sembilan platform cloud abadi semuanya adalah persaingan yang adil. Kompetisi sudah dimulai. Segera, beberapa orang tidak bisa menahannya dan naik. Orang-orang ini sebenarnya hanya naik untuk bersenang-senang. Mungkin mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Hanya mereka yang benar-benar mampu bersaing yang akan menjadi perhitungan. Mereka akan meminta orang-orang mereka sendiri untuk menguji air. Oleh karena itu, untuk sesaat, pertempuran di sembilan platform awan abadi berlangsung sengit. Segera, sosok terus terbang. Beberapa terbang sendirian, sementara yang lain terbang berpasangan. Dua jam bukanlah waktu yang lama dan juga tidak sebentar. Dalam kompetisi antara dua orang, dibutuhkan paling banyak tujuh hingga delapan menit untuk menentukan pemenangnya. Nyatanya, banyak dari mereka hanya bertahan sesaat. Lagipula, waktu sangat ketat, dan mereka harus memanfaatkan waktu dengan baik untuk menghilangkan orang sebanyak mungkin. Kalau tidak, akan membuat depresi jika seseorang mengalahkan mereka pada akhirnya. Ini karena waktu terakhir tidak hanya bergantung pada kekuatan seseorang, tetapi juga keberuntungan. Kekuatan seseorang bukanlah yang tertinggi. Namun, jika dua orang terbang pada akhirnya, dan salah satu dari mereka kebetulan naik dan waktunya habis, mereka tidak perlu menantang. Mereka akan dilindungi oleh platform cloud abadi dan memasuki kondisi pencerahan. Masih ada peluang bagus untuk menjadi nelayan. Tentu saja, keberuntungan ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan hanya dengan menonton. Ada terlalu banyak orang yang menonton. Seseorang membutuhkan kecepatan dan peluang bagus. Kalau tidak, seseorang hanya bisa dengan patuh mengalahkan orang-orang di platform cloud abadi. 1643 Kincuan sedang menunggu kesempatan. Nyatanya, banyak orang yang menunggu kesempatan. Saat ini, dapat dikatakan bahwa delapan platform cloud abadi ini semuanya ahli. Namun, mereka bukanlah yang terkuat. Orang-orang ini telah diatur oleh beberapa orang untuk segera melenyapkan mereka yang lebih lemah. Ini untuk mencegah beberapa pembudidaya yang tidak memiliki peringkat mengambil kesempatan pada akhirnya. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya platform cloud abadi berubah paling cepat. Ada orang yang terus naik dan turun. Segera, Putri Mingyue menemukan celah dan naik. Keduanya bertarung selama setengah seperempat jam tanpa pemenang yang jelas. Pada akhirnya, keduanya turun. Setengah jam telah berlalu. Hampir sepertiga dari waktu telah berlalu. Kedatangan Putri Mingyue menimbulkan keributan. Putri Mingyue adalah kecantikan nomor satu kerajaan Cu Selatan, dan juga sosok luar biasa dari generasi muda. Dia adalah yang paling menonjol di antara generasi muda kekaisaran Cu Selatan. Hanya ada segelintir orang yang bisa mengalahkannya. Bahkan yang terkuat di antara mereka memiliki peluang menang 50-50. Tidak ada yang naik, tetapi orang-orang di sekitarnya memberikan persetujuan mereka. Wajar jika Putri Mingyue mengambil satu kursi. Dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Betul, Bright Moon Duque adalah orang yang sangat baik. Dia telah melakukan banyak perbuatan baik. Dia memengaruhi banyak kebijakan, dan dia menebus banyak pengaruh negatif dari keluarga kerajaan. Bahkan, keluarga kerajaan melakukan hal yang sama di negara lain. Misalnya, jika salah satu dari mereka menyerahkan tahta kepada Putri Mingyue, tidak ada yang akan keberatan. Bagaimanapun, dia baik, cantik, dan kuat. Namun, pangeran ke-7 dan ke-8 berbeda. Mereka hedonistik, tidak kompeten, dan telah melakukan banyak hal buruk. Karena status mereka, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Pada saat ini, pangeran ke-7 dan pangeran ke-8 saling memandang dan kemudian pada Putri Mingyue. Mereka menemukan kesempatan untuk naik ke atas panggung dan melihat sekeliling dengan dingin. Aku pangeran ke-7. Siapa yang ingin bertarung? Suaranya dingin, tapi ada peringatan di dalamnya. Aku pangeran ke-8. Siapa yang ingin melawanku? Pangeran ke-8 sama dengan pangeran ke-7. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tak perlu dikatakan, metode ini sangat bagus. Itu membuat takut banyak orang, dan tidak ada yang naik untuk sementara waktu. Nyatanya, banyak orang bisa melihat situasinya dengan jelas. Jika Anda naik dan mengalahkan pangeran, maka Anda akan dikalahkan oleh orang lain. Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, tetapi Anda juga akan menyinggung pangeran. Selama Anda punya otak, Anda tidak akan naik. Jika dia tidak bisa menang, dia setidaknya akan lumpuh. Oleh karena itu, area putri Mingyue, pangeran ke-7, dan pangeran ke-8 telah menjadi zona sunyi. Sial! Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan kalahkan mereka. Itu benar. Bukankah mereka semua berteriak bahwa mereka tidak yakin sekarang? Ada begitu banyak dari mereka. Mengapa mereka semua meringkuk sekarang? Jika kamu tidak takut, kamu bisa pergi. Seseorang berkata. Aku tidak bisa mengalahkannya. Jika aku bisa, aku akan pergi, kata pria itu dengan tegar. Tidak masalah jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Kamu harus memimpin. Jangan takut meski kamu gagal. Selama kamu memimpin, pasti akan ada yang lain. Iya, kenapa kamu tidak mulai? Kamu tidak bisa hanya membuat komentar sarkastik, kan? Aku tidak bisa, aku benar-benar tidak bisa, katanya sambil mundur. Sampah seperti ini berani memainkan trik kecil di sini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Enam kursi lainnya sangat intens, tetapi tiga kursi lainnya sangat sunyi. Pangeran ke-7 dan pangeran ke-8 berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah sekian lama, tidak ada yang berani datang. Mereka tahu bahwa semakin lama mereka tinggal, semakin kuat ancaman yang mereka timbulkan. Pada akhirnya, tidak ada yang berani datang. Sekarang, orang-orang yang berdiri di platform Cloud Abadi semuanya ahli. Ini adalah pertempuran yang adil dan tidak adil. Berdiri di platform Cloud Abadi, seseorang dapat menggunakan metode apapun selama mereka bisa menang. Pada saat ini, orang-orang dari mansion Tuan Kota dan Klan Dongfeng sudah mulai naik. Orang-orang ini bukanlah yang terakhir berdiri. Mereka hanya di sini untuk membantu pesaing terakhir melewati rintangan. Dua jam telah berlalu. Masih ada waktu satu jam lagi. Satu jam tidak lama, tapi juga tidak singkat. Lagi pula, hanya ada 24 jam dalam sehari. Kincuan tidak bergerak, dia tidak cemas, dan dia tidak panik. Namun, pada saat ini, Yu Luoxing berkata kepada Kincuan, Aku akan naik. Kincuan berpikir sejenak dan mengangguk. Hati-hati. Ya saya akan. Ada terlalu banyak orang yang bisa datang ke sini. Semua ahli yang sebenarnya ada di sini. Namun, jumlah orangnya terlalu banyak, dan kursinya dibatasi setiap beberapa tahun. Oleh karena itu, persaingan sangat ketat setiap saat. Kincuan melihat seorang pria muda di mansion tuan kota. Dia memancarkan aura dan kepercayaan diri alami. Dia tahu bahwa ini adalah orang yang bersaing untuk platform awan abadi dari kediaman raja kota. Apalagi dia bertekad untuk menang. Kincuan secara alami tahu siapa yang bersaing untuk klan Dongfeng. Itu adalah salah satu putera dari Patriar klan Dongfeng. Dia adalah pemuda paling menonjol setelah Dongfeng Yiru. Nyatanya, dia selalu ingin menyingkirkan Kincuan karena dia tidak ingin Dongfeng Yiru sembuh. Oleh karena itu, dia sangat membenci Kincuan. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh Kincuan. Oleh karena itu, dia sangat dekat dengan tetua kedua dan yang lainnya. Dia juga ingin menyingkirkan Kincuan. Ketika Yuluo Xing naik ke peron, banyak orang terkejut. Yuluo Xing naik ke peron dan mengalahkan orang dari kediaman tuan kota dengan satu gerakan. Selain itu, dia dengan mudah mengirimnya terbang. Wah, cantik sekali. Peri, siapa ini? Dia sangat cantik. Kenapa aku merasa dia lebih cantik dari Putri Mingyue? Omong kosong, Putri Mingyue adalah kecantikan nomor satu. Aku merasa Putri Mingyue lebih cantik. Sejujurnya, Putri Mingyue setidaknya sedikit lebih rendah dari wanita ini. Aku juga berpikir begitu. Dibandingkan dengan wanita ini, aku merasa Putri Mingyue lebih mudah didekati. Wanita ini membuat orang merasa tidak bisa didekati. Bahkan memandangnya dari jauh membuat orang merasa tertekan. Dia sangat kuat. Orang yang dikalahkan adalah Jinggang dari kediaman tuan kota. Aku tidak menyangka dia begitu lemah dan tidak mampu melawan. Hari ini benar-benar memanjakan mata. Aku tidak menyangka akan ada wanita yang lebih cantik dari Putri Mingyue. Orang-orang dari kediaman tuan kota secara alami tidak senang ketika mereka melihat Yu Luoxing. Di mata orang lain, dia adalah wanita yang sangat cantik. Namun, di mata mereka, dia adalah seseorang yang pantas dibunuh. Pria muda dari kediaman tuan kota menatap Yu Luoxing. Dia benar-benar ingin naik dan bertarung, tetapi dia takut kalah. Jika dia kalah, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi dan reputasinya akan hancur. Aku Yu Luoxing, keturunan dari keluarga Yu Luosekte Kota Perbatasan Desolate, kata Yu Luoxing perlahan. Sebenarnya, Yu Luoxing sedang memberitahu orang lain tentang identitasnya. Banyak orang tahu tentang ini, jadi kata-kata Yu Luoxing tentu saja menimbulkan kehebohan. Sekte Yu Luo, keluarga Yu Luo, keluarga Yu Luo yang dibunuh dan dirampok oleh rumah tuan kota. Pasti itu. Kalau tidak, wanita ini tidak akan mengungkapkan identitasnya. Dia menyatakan perang di mansion tuan kota. Keberanian yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. 1644 Tuan kota muda juga sangat kuat. Dia adalah salah satu dari empat kultifator teratas di Kekaisaran Cu Selatan. Setelah Dong Feng Yirulumpu, dia bahkan menjadi yang terkuat di antara generasi muda di Kekaisaran Cu Selatan. Wanita dari sekte bulu ini cukup kuat. Jika tuan kota muda dari kota Kekaisaran kalah, itu akan menjadi lelucon besar. Itulah mengapa aku merasa bahwa tuan kota muda Kekaisaran tidak akan mempertaruhkan nyawanya dengan kembali. Paling-paling, dia akan membalas dendam secara pribadi, kata seseorang. Lihat, seseorang akan menantang Yu Luoxing itu. Bang-bang. Tiga orang naik satu demi satu, dan semuanya dirobohkan dengan satu gerakan, tampak sangat menyedihkan. Ketiga orang ini berasal dari mansion tuan kota. Mereka naik untuk menyerang Yu Luoxing dengan ekspresi vulgar, ingin membuatnya merasa tidak nyaman. Karena itu, Yu Luoxing mengeluarkan sitarnya dan dengan mudah menghancurkan mereka bertiga. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah dengan mulut penuh hanya beberapa gigi. Sekarang semua orang melihat betapa kuatnya Yu Luoxing, tidak ada yang menantangnya. Pada saat yang sama, itu juga membuat tuan kota muda dari kota Kekaisaran bertekad untuk tidak menantang Yu Luoxing. Bagaimanapun, konflik itu sudah tidak dapat didamaikan, dan dia perlahan akan menyelesaikannya setelah Immortal Cloud Platform selesai. Waktu semakin pendek dan pendek. Dalam setengah jam lagi, platform Cloud abadi akan menghentikan siapapun untuk masuk. Karena itu, semua orang pada dasarnya siap untuk naik. Banyak dari mereka sudah mengambil keputusan. Mereka akan naik lebih dulu, dan kemudian salah satu dari mereka akan naik. Menghitung waktu, salah satu dari mereka akan dipukuli, tepat sebelum waktunya habis. Dengan cara ini, jika dia benar-benar memahaminya dengan baik, tidak ada orang lain yang bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, untuk bersaing memperebutkan platform Cloud abadi, selain kekuatan, seseorang juga membutuhkan keberuntungan. Keberuntungan ini termasuk taktik, selama seseorang beruntung, segalanya mungkin terjadi. Pada saat ini, Kincuan sudah mulai menyaksikan pertempuran di Peron Sianyun. Kincuan bersiap untuk merebut satu. Karena waktu hampir habis. Sementara itu, Tuan Kota Muda dan Dong Feng Yifan dari klan Dong Feng telah merebut platform awan abadi. Mereka sangat kuat dan bisa dengan mudah menang. Pada saat yang sama, keluarga King, keluarga Zhu, dan keluarga Hu juga memiliki orang-orang yang berdiri di atasnya. Pada saat ini, di mata kebanyakan orang, itu sudah menjadi kesimpulan sebelumnya. Masih ada tiga anggota keluarga kerajaan. Yu Luoxing adalah penguasa Kota Muda dari Kota Kekaisaran, dan Dong Feng Yifan dari keluarga Dong Feng. Keluarga Hu, keluarga King, dan keluarga Zhu memiliki tepat sembilan platform awan abadi. Menurut pendapat banyak orang, ini tidak akan berubah. Tapi Kincuan tahu bukan itu masalahnya. Kincuan telah memperhatikan bahwa dua orang sedang mengincar Pangeran Ketujuh dan Pangeran Kedelapan. Tuan Muda Chang, awasi dia nanti. Saat dia naik, besiaplah untuk naik. Jangan ragu, kata Kincuan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hanya ada sedikit waktu tersisa sebelum kompetisi berakhir. Senyum muncul di wajah Pangeran Ketujuh dan Kedelapan. Tuan Kota Muda Manchen Tuan Kota dan Dong Feng Yifan menghela nafas lega. Lagi pula, sekarang sudah pasti bahwa tidak ada yang tidak diharapkan akan terjadi. Tidak ada cukup waktu, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah situasi. Tetapi pada saat ini, dua orang melayang ke langit dan menyerbu ke arah Grand Supreme Immortal dari Pangeran Ketujuh dan Kedelapan. Kincuan mengangguk sambil tersenyum, memberi isyarat pada Changlan untuk memulai. Saat ini, dia harus menggunakan jurus pambungkasnya, karena tidak ada waktu untuk disiasiakan. Karena dia telah bergerak, dia pasti 100% percaya diri. Oleh karena itu, Pangeran Ketujuh dan Pangeran Kedelapan dikirim terbang dalam sekejap. Mata semua orang berbinar. Akhirnya, pertunjukan yang bagus dimulai. Orang-orang di sekitarnya membuka mata lebar-lebar. Bahkan orang-orang di atas panggung terkejut. Mereka dengan jelas melihat Pangeran Ketujuh dan Kedelapan dikirim terbang. Semua orang menghela nafas. Akhirnya, seseorang telah menerbangkan Pangeran Ketujuh dan Kedelapan. Pada saat ini, banyak orang sangat bahagia. Tidak ada yang menyukai perilaku keluarga kerajaan. Mereka ingin menempati platform Cloud Abadi tanpa kemampuan apapun. Itu benar-benar konyol. Semua orang senang. Namun segera, mereka menyadari bahwa sesuatu yang lebih menarik telah terjadi. Mantis mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya. Pada saat ini, hampir pada saat yang sama orang itu menerbangkan Pangeran Ketujuh, sesosok muncul di platform Awan Abadi dan menyerang orang itu. Lautan darah melonjak ke langit. Itu sangat kejam, dan dengan mudah mengirim orang yang mengirim Pangeran Ketujuh terbang. Pada saat yang sama, Pangeran Kedelapan juga diterbangkan. Dan pada saat ini, Kincuan bergerak. Dia langsung menyerbu ke platform Awan Abadi di mana Tuan Kota Muda Kota Kekaisaran berada. Saat ini, ada sekitar dua nafas waktu yang tersisa sebelum kompetisi berakhir. Kali ini bukan waktu nafas orang biasa, tapi waktu nafas panjang seorang seniman bela diri. Kecepatan Kincuan terlalu cepat. Apalagi saat dia bergerak, dia langsung mengeluarkan raungan naga. Dia memanggil bayi naga. Cakar naga Dewa Fajra. Dengan jalan naga ilahi, serangan Kincuan sangat kuat tak terbayangkan. Apalagi, bayi naga itu membantunya dari samping. Ini juga karena Kincuan ingin menjadi sangat mudah. Dia tidak memberi pihak lain kesempatan sama sekali. Ini karena Kincuan masih punya rencana lain. Ledakan. Puff. Darah segar menyembur. Tuan Kota Muda Kota Kekaisaran hampir dibelah oleh bayi naga. Dia beruntung bisa lolos, tapi tulang rusuk kirinya tersayat. Lukanya sangat besar. Untungnya, pihak lain memiliki harta karun padanya. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan. Tuan Kota Muda Kota Kekaisaran terbang keluar dari platform awan abadi. Saat ini, Kincuan tidak punya waktu untuk istirahat. Masih ada satu setengah napas waktu yang tersisa. Pembalikan tujuh bintang. Kincuan langsung melakukan pembalikan bintang tujuh dengan suanyuan-suan. Kemampuan serupa seperti pembalikan bintang tujuh dapat digunakan oleh orang-orang yang berdiri di platform cloud abadi melawan orang-orang di bawah platform. Namun, jika seseorang berdiri di bawah platform awan abadi, itu tidak dapat digunakan untuk melawan orang-orang di platform awan abadi. Ketika suanyuan-suan kembali sadar, dia menemukan bahwa dia berdiri di platform cloud abadi. Pada saat ini, Kincuan dan bayi naga menerkam platform awan abadi tempat Dong Feng Yifan berada. Beraninya kamu. Ekspresi Dong Feng Yifan berubah drastis. Dia telah melihat betapa sengsaranya tuan kota-muda kota Kekaisaran. Secara alami, dia ketakutan setengah mati. Dia bahkan secara naluria ingin melarikan diri. Namun, setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa hanya ada satu nafas waktu yang tersisa. Jika saya tidak bisa mendapatkan platform cloud abadi, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Dong Feng Yifan menggertakkan giginya dan ingin bertahan sebentar. Bagaimanapun, dia masih memiliki barang-barang yang menyelamatkan nyawa. Serangan naga ilahi. Ketika Kincuan melihat waktunya sudah habis, dia tidak peduli lagi. Bahkan jika dia mati, pihak lain akan mengejar kematian. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan kartu trufnya, serangan naga ilahi. Benda seperti naga berputar keluar dan menyerbu ke arah Dong Feng Yifan. Manfaat dari jalan naga ilahi terlihat jelas pada saat ini. Itu tak tertandingi dalam meningkatkan banyak metode kultivasi dan keterampilan bertarungnya. Ada juga teknik kekuatan ilahi seratus naga miliknya. Meskipun tidak ada perubahan pada wilayahnya, kekuatannya berbeda. Ledakan. Halo melintas. Namun, Dong Feng Yifan telah meremehkan serangan naga ilahi Kincuan. Lingkaran cahaya itu hancur, dan Dong Feng Yifan terlempar dari platform awan abadi. Adapun Dong Feng Yifan, dia batuk setegup darah. Meskipun dia tidak akan mati, luka-lukanya parah. Pada saat ini, waktunya sudah habis. Platform awan abadi berkelap-kelip dengan cahaya perak, mengelilinginya. Namun, sekelilingnya masih hening. Perubahan terakhir terlalu besar. Dalam dua nafas terakhir, kedua pangeran, tuan kota muda kota kekaisaran, dan Dong Feng Yifan semuanya telah diganti. 145. Itu mengasihkan dan mengasihkan. Banyak orang yang bersemangat. Banyak orang sangat bersemangat sehingga mereka mulai berbicara dengan tidak jelas. Tidak seperti mereka, orang-orang dari Imperial City Lord Palace, keluarga kekaisaran, dan keluarga Dong Feng merasa seolah-olah mereka telah menelan-lalat. Perubahan terakhir ini terlalu tidak terduga, sama sekali tidak terduga. Dalam dua nafas terakhir, situasinya telah benar-benar terbalik. Kedua pangeran, tuan kota muda, dan Dong Feng Yifan semuanya telah diganti. Pada saat ini, platform awan abadi dikelilingi oleh cahaya perak. Orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Suanyuan-Suan dan tuan muda Changlan naik. Semuanya terjadi terlalu cepat. Juga, penampilan kincuan terlalu mencolok. Pada saat ini, kincuan berdiri di platform awan abadi. Dia dikelilingi oleh lapisan tipis kabut abadi. Jejak kesejukan memasuki tubuhnya, membuatnya dalam kondisi puncak. Pikirannya sangat jernih, dan tubuhnya dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Di platform cloud abadi ini, di dunia awan dan kabut, beberapa prasasti cahaya yang bersinar akan melewatinya dari waktu ke waktu. Mereka sangat cepat, secepat kilat. Kincuan mengerti dengan sangat cepat. Hal-hal ini sebenarnya adalah peluang. Setiap orang hanya bisa memilih satu. Tentu saja, Anda tidak dapat memilih mana yang Anda inginkan. Anda perlu menemukan prasasti cahaya. Kabut abadi dan prasasti cahaya di sekitarnya sangat cepat. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda hanya bisa mencoba keberuntungan Anda dan menunggu prasasti ringan menyentuh Anda. Dalam hal ini, itu tidak terserah Anda. Anda hanya bisa mencoba keberuntungan Anda. Beberapa prasasti ringan ini bagus, ada yang jelek, dan ada yang bahkan kosong. Tidak ada manfaat sama sekali. Itulah mengapa dikatakan untuk mencoba keberuntungan Anda. Kincuan tidak ingin mencoba peruntungannya. Dia ingin menemukan apa yang dia inginkan. Golden Divine Eyes dan kecepatannya yang menakutkan memungkinkan dia untuk menenun dan menghindar. Kemudian, dia melihat prasasti cahaya yang sesekali terbang. Kosong. Kekuatannya telah meningkat satu tingkat. Segel serigala emas. Tangan kaca. Ada banyak, tapi Kincuan tidak mempedulikannya. Banyak dari mereka kosong. Seperlima prasasti ringan kosong. Seiring waktu berlalu, Kincuan menjadi semakin cemas. Platform Cloud Abadi juga memiliki batas waktu. Ketika waktunya habis, prasasti cahaya akan menghilang. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tenang. Kincuan menenangkan dirinya. Mata Dewa Emasnya menangkap monumen cahaya di kejauhan dan melihat monumen cahaya seperti apa itu. Masih ada seperempat jam tersisa. Kincuan tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia menunggu lebih lama lagi, tidak akan ada manfaatnya. Kincuan melihat sekeliling dan memutuskan bahwa itu cukup baik. Dia tidak bisa terlalu pemilih. Ini. Kincuan melihat tablet cahaya emas. Kata-kata, mengubah batu menjadi emas, tertulis di atasnya dengan huruf besar, sederhana, dan tanpa hiasan. Itu membawa aura yang berat. Hem, sebenarnya ada tiga kata kecil di belakang. Peringkat setengah Dewa. Saat ini, Kincuan tidak lagi ragu dan langsung mengejar. Karena keragu-raguan ini akan menyebabkan dia terbang, jadi dia mengejar. Kincuan masih percaya diri dengan kecepatannya. Bagaimanapun, mereka baru saja merindukan satu sama lain. Selain itu, Kincuan juga memiliki kartu trufnya sendiri. Cakar Naga Fajra Ilahi. Suwa. Cakar Naga Ilahi penenang yang besar mendesing dan meraih tablet cahaya. Ledakan. Energi misterius dan aneh meledak di tubuhnya. Itu sama di laut kesadarannya. Sepertinya ada banyak hal di otaknya yang tidak bisa dia jelaskan dengan jelas. Hal-hal ini membuat Kincuan tahu lebih banyak tentang mengubah batu menjadi emas, dan dia akan memiliki lebih banyak lagi. Energi dalam tubuhnya adalah kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Sekarang, kemampuan Ilahi batu balik Kincuan menjadi emas telah berubah. Itu adalah peringkat demigot mengubah batu menjadi kemampuan Ilahi emas. Rana tidak berubah, tetapi kualitasnya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Manfaat semacam ini langsung ditanamkan. Tidak ada masalah kemahiran. Manfaat yang diperoleh pada platform Cloud Abadi sepertinya bawaan. Orang-orang di platform Awan Abadi akan muncul di tempat lain setelah meninggalkan platform Awan Abadi, tetapi mereka tidak akan terlalu jauh. Suanyuan-suan sangat senang melihat Kincuan. Dia beruntung telah menemukan tablet ringan yang bagus. Changlan tersenyum pahit. Tampaknya keberuntungannya tidak terlalu bagus. Ekspresi Yuluo Xing acuh tak acuh. Kincuan tidak tahu apakah dia bahagia atau tertekan. Putri Mingyue dan beberapa orang lainnya juga ada di sana. Putri Mingyue memandang Changlan dan berkata, Halo, namaku Mingyue. Senang bertemu denganmu. Kincuan terkejut. Dia menatap Changlan dan menunjukkan senyuman. Nyonya, lingkungan di sini tidak buruk. Ayo jalan-jalan, kata Kincuan. Changlan juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita cantik menyapanya ketika dia dan Kincuan muncul pada saat yang sama, tetapi bukan Kincuan. Dia selalu sangat percaya diri, tetapi setelah bertemu Kincuan, tanpa sadar dia menjadi sedikit kurang percaya diri. Halo, namaku Changlan. Changlan melihat tatapan lucu Kincuan dan tersenyum canggung. Suanyuan-suan menemukan tempat untuk memikirkan manfaat yang diperolehnya. Kincuan dan Yuluo Xing berjalan perlahan. Apakah kamu sangat bahagia? Yuluo Xing melirik Kincuan. Aku baik-baik saja. Apakah kamu tidak bahagia? Kincuan menaksir Yuluo Xing. Mengapa kamu begitu bahagia ketika seorang cantik tidak menyukaimu? Yuluo Xing tersenyum main-main. Kincuan terkejut. Dia tidak menyangka wanita ini sudah tahu cara menggoda orang. Tidak buruk? Tidak buruk. Kincuan meraih tangannya dan memegangnya erat-erat. Bukankah kamu cantik? Bukankah semua pria ingin semua wanita cantik menyukainya? Di mana otak kecilmu mendengar semua omong kosong ini? Kincuan mengulurkan tangan dan memeluk kepalanya dari belakang. Tindakan intim membuat Yuluo Xing sedikit linglung, tetapi dia dengan cepat kembali sadar dan tidak mengatakan apa-apa. Aku sendirian. Jika terlalu banyak wanita, aku tidak akan bisa menangani mereka, kata Kincuan dengan serius. Orang cabul. Kincuan terkejut dan tersenyum. Apa yang kamu pikirkan? Kamu adalah pri Yuluo Xing. Bagaimana kamu bisa memikirkan hal semacam itu? Kamu terlalu banyak berpikir. Bukan itu maksudku. Kamu terlalu banyak berpikir. Menurutmu apa maksudku? Pri Yuluo Xing tersipu, tapi dia keras kepala. Dia adalah gadis yang cerdas. Hem, tidak buruk. Kamu telah belajar menjadi bajingan. Sebenarnya, jika kamu terlalu banyak berpikir, aku akan sangat senang. Kincuan tertawa. Kincuan. Oke, oke, aku tidak akan membicarakannya lagi. Tidak lama kemudian, Chang Lan kembali. Putri Mingyue dan yang lainnya pergi. Bagaimana, Tuan Muda Chang? Apakah Anda menjatuhkannya? Kincuan tersenyum. Omong kosong, kamu sangat kotor. Dia punya tunangan. Rumah Tuan Kota Kekaisaran pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Keluarga Dong Feng juga tidak, tapi kita tidak perlu takut pada mereka sekarang, kata Suanyuan Suan. Kincuan benar-benar tidak takut. Saat ini, dia tidak perlu takut dan bahkan menantikan kedatangan mereka. Itu adalah kesempatan bagus untuk menguji kemampuan mereka. Kali ini, penguasa Kota Muda dari Kota Kerajaan dan Dong Feng Yifan telah terluka parah oleh Kincuan. Sudah ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan antara mereka dan rumah Raja Kota Kerajaan. Kincuan dari keluarga Dong Feng juga menginginkan penjelasan. 1646. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Seolah-olah dia telah menggunakan semua keberuntungannya. Dia tidak menemukan apapun dalam tiga hari ini, bahkan ramuan yang layak. Ini normal, tetapi Kincuan memiliki tiga monster harta karun, dan ini adalah Battlefield of Immortals. Namun, Kincuan tidak peduli. Dia merasa bahwa dia telah memperoleh cukup dari perjalanan ini. Meskipun tidak ada yang mengeluh karena memiliki terlalu banyak harta yang baik, orang harus tahu bagaimana menjadi puas dengan apa yang mereka miliki. Oleh karena itu, Kincuan sangat puas dan menganggap perjalanan ini sebagai tur jalan-jalan. Namun terkadang, hal-hal baik datang silih berganti. Jika hal-hal baik tidak datang, maka hal-hal buruk mungkin datang. Mungkin hal-hal akan bergerak ke arah yang berlawanan ketika mencapai titik ekstrim, atau mungkin itu adalah siklus karma. Misalnya, mereka bertemu Penatua kedua dan keluarga Dong Feng. Dong Feng Yifan yang terluka ada di antara mereka. Mereka muncul di depan Kincuan dan yang lainnya. Penatua kedua terlihat sangat tenang. Dia memandang Kincuan dan yang lainnya tanpa berkata apa-apa. Ekspresi Dong Feng Yifan jelek, dan matanya dipenuhi kebencian. Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dengan status Kincuan saat ini, dia tidak peduli dengan orang-orang seperti Dong Feng Yifan. Halo, Tetua kedua, Kincuan menyapa sambil tersenyum. Divine Dr. Kin, keluarga Dong Feng telah memperlakukanmu dengan baik, kan? Mengapa kamu menyerang Tuan Muda Yifan? Dengan kekuatanmu, kamu bisa mendapatkan Immortal Cloud Platform tidak peduli siapa yang kamu serang. Penatua kedua berkata perlahan. Penatua kedua masih pura-pura bodoh. Nyatanya, mereka sudah melepaskan semua kepura-puraan ramah ketika mereka berbicara satu sama lain. Itu jelas, tetapi tidak sepenuhnya. Tidak cukup waktu. Lagi pula, ini kompetisi yang adil. Kincuan tersenyum. Kata-kata Kincuan membuat mereka ingin muntah darah. Mereka mengira itu adalah kesimpulan sebelumnya, tetapi pada akhirnya, Kincuan yang menyerang. Menurut pendapat mereka, apakah Kincuan memiliki kemampuan atau tidak, dia tidak akan menyerang Dong Feng Yifan. Tapi dia melakukannya. Kamu benar-benar telah merusak kepentingan dan reputasi Tuan Muda Yifan. Bagaimana kamu ingin memberikan kompensasi kepadanya? Tetua kedua bertanya dengan serius. Mengimbangi. Kincuan bertanya dengan heran. N. Tidak. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Mengapa kami membutuhkan kompensasi? Itu sama tidak peduli siapa yang naik. Lebih baik daripada kita berdua tidak naik. Bukan begitu. Kincuan berkata seolah-olah mereka adalah keluarga. Kami memiliki hubungan yang sangat baik, namun kamu masih ingin merebutnya. Dong Feng Yifan meraung marah. Jangan khawatir. Aku tidak khawatir kamu tidak akan bisa mencapai akhir. Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya memutuskan untuk bergerak demi keselamatan. Pada akhirnya, tebakanku adalah terbukti benar. Kincuan menganggup dan berkata dengan lega. Kata-kata Kincuan seperti pamer setelah mendapat tawaran. Itu benar-benar menyebalkan. Itulah efek yang dia inginkan. Saat Yu Luoxing menyaksikan Kincuan menyemburkan omong kosong, dia tidak bisa menahan senyum. Dia suka melihat Kincuan bertingkah seperti bajingan. Divine Dr. Kin, wajah Tuan Muda Yifan sangat penting. Anda benar-benar perlu memberi kompensasi padanya, kata tetua kedua lagi. Kincuan tertawa. Apakah dia punya wajah? Kenapa aku tidak tahu itu? Sombong. Kamu hanya seorang dokter yang disewa oleh keluarga Dong Feng. Memanggilmu seorang dokter ilahi terlalu melebih-lebihkanmu. Aku tidak berharap kamu begitu tidak pernah puas. Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan barang yang kamu peroleh dari platform Cloud Abadi. Jika Anda tidak dapat menyerahkannya, temukan cara untuk menyerahkannya, Dong Feng Yifan meraung sambil menatap Kincuan. Kincuan menyipitkan matanya dan menatap Dong Feng Yifan. Kamu berbicara denganku. Omong kosong, menurutmu dengan siapa aku berbicara. Dong Feng Yifan dikelilingi oleh para ahli dari keluarga Dong Feng, jadi dia sangat percaya diri. Dia bahkan berencana untuk menyingkirkan Kincuan. Selain itu, mereka memiliki sekutu yang seharusnya datang juga. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk membunuh Kincuan. Belum terlambat untuk enyah saat suasana hatiku sedang tidak buruk, kata Kincuan acuh tak acuh. Dong Feng Yifan dan yang lainnya sangat marah dengan kata-katanya. Bunuh dia, dia pikir dia siapa, dia benar-benar berpikir dia adalah sesuatu. Ayo serang bersama. Kincuan mencibir saat dia melihat mereka. Jangan hanya berdiri di sana menggonggong. Jika kamu memiliki kemampuan, coba serang aku. Kincuan memandangi dua orang yang berbicara lebih dulu. Kedua orang itu memandang Kincuan dan tidak berani menyerang. Namun, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik jika mereka tidak menyerang. Karena itu, mereka tetap memutuskan untuk menyerang. Mereka harus menjadi orang yang memulai pertempuran ini. Mari kita lihat apa yang membuatmu begitu sombong hari ini. Keduanya melompat dan menyerang Kincuan. Tepat ketika mereka berdua bangun. Kincuan segera membuat gerakannya, menyulap segel naga ilahi langit tangan Yin yang besar yang sederhana, langsung membanting dari atas. Uh, uh, keduanya jatuh telungkup. Selain itu, mereka dihancurkan ke tanah, membentuk lubang berbentuk manusia. Itu benar-benar memalukan seperti yang bisa dibayangkan. Kincuan mencibir saat dia melihat dua orang di depannya. Tatapannya menjadi dingin. Karena pihak lain telah menyerang, akan terlalu tidak jantan baginya untuk tetap acuh-ta'acuh. Oleh karena itu, Kincuan menyerang. Anggur Naga Emas Dengan bantuan jalan naga ilahi, pohon Anggur Naga Emas Kincuan telah mengalami perubahan besar. Misalnya, kecepatan serangannya dan kekuatan pohon Anggur Naga Emas. Ketajaman dan keuletan cahaya kemasan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pihak lain berdiri lebih dekat bersama. Serangan Kincuan sangat mudah. Sekarang kecepatan serangan Golden Dragon Finn jauh lebih cepat. Orang-orang keluarga Dong Feng berada dalam sebuah tragedi. Separuh dari orang-orang mereka langsung terbunuh oleh pohon Anggur Naga Emas Kincuan. Anggur Naga Emas yang besar melesat ke langit seperti bila emas yang tajam. Banyak tanaman merambat yang terjerat dan mati. Itu benar-benar tajam dan ulet. Penatua kedua bermandikan keringat dingin saat dia mundur. Setengah dari orang-orangnya langsung terbunuh. Di antara separuh yang tersisa, banyak yang terluka. Satu gerakan. Kincuan hanya sekali menyerang dengan santai, tapi dia benar-benar menyebabkan begitu banyak kerusakan. Meskipun Dong Feng Yifan telah dilukai oleh Kincuan sebelumnya dan cukup beruntung untuk mengelak, dia masih terluka parah. Dia hampir terpotong setengah oleh Golden Dragon Finn. Ah! Dia berteriak dengan sedih, meminta bantuan. Tapi sekarang, semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka peduli padanya? Pada saat ini, orang-orang dari mansion Tuan Kota-Kota Kekaisaran juga tiba. Kedua belah pihak segera mengepung kelompok Kincuan. Bahkan jika rumah Tuan Kota tahu seberapa kuat Kincuan sekarang, mereka masih akan mencobanya. Karena konflik antara kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, mereka harus menyeret keluarga Dong Feng bersama mereka untuk berperang melawan kelompok Kincuan. Pembentukan. Kali ini, mereka semua adalah penatua dan ahli. Ada lebih dari seratus dari mereka. Formasi hukuman abadi seratus hantu. Ini adalah formasi mansion Tuan Kota. Itu adalah formasi yang sangat kuat. Semakin banyak orang di sana, semakin kuat jadinya. Tuan Kota-Muda Kota Kekaisaran juga ada di antara mereka. Luka-lukanya belum sembuh, tetapi dia merasa telah disergap oleh Kincuan. Jadi, dia bergerak. Tapi saat ini, Yu Luo Xing bergerak. Dia memainkan sitarnya. 1647. Seolah-olah burung phoenix yang indah telah muncul di antara langit dan bumi. Itu membuat tubuh seseorang bergetar. Tidak. Ini bukan burung phoenix atau burung vermilion. Ini adalah naga peri. Kincuan segera melihat binatang iblis terkondensasi dari energi di Federval Lightseater. Ini adalah binatang buas yang terlihat seperti burung phoenix tetapi sebenarnya adalah seekor naga. Itu mempesona dan indah. Ini adalah bentuk sebenarnya dari naga peri dan mengeluarkan gelombang energi yang menakutkan. Zeng. Cahaya mengalir ke segala arah. Pada saat itu, langit dan bumi tampak menyala. Binatang yang menyilaukan itu menyerbu ke arah Tuan Kota Muda. Tuan Kota Muda merasakan bahaya dan wajahnya menjadi pucat. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali dan bahkan tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa menyaksikan binatang itu menelannya. Dia menghilang. Lingkungan sekitar sunyi, sunyi senyap. Formasi pembantaian hantu telah diaktifkan dan Yuluo Xing telah membunuh penguasa Kota Muda terlebih dahulu. Formasi lima elemen Sein Buddha. Dua belas posisi Dewa Bunga. Aura surgawi mata dewa. Kemarahan mata dewa. Mengaum. Beberapa binatang iblis juga dipanggil. Kedua belah pihak dapat dianggap berada di tenggorokan masing-masing. Uuuu. Ratapan hantu terdengar dan langit dan bumi menjadi gelap. Jika seseorang tidak memiliki kemauan yang kuat, mereka akan melihat bayangan hantu jahat. Energi yin membuat seseorang merasa dingin dan tidak nyaman. Lambat laun, seseorang akan merasa takut dan gelisah, memengaruhi kemampuan bertarungnya. Anggota tubuh mereka akan menjadi kaku dan reaksi mereka akan melambat. Kincuan tersenyum. Seseorang harus mengatakan bahwa formasi pembantaian hantu benar-benar kuat dan menakutkan. Itu cukup efektif tetapi telah menemui musuh bebuyutannya. Formasi lima elemen Sein Buddha. Energi lurus Kincuan. Ini adalah musuh dari teknik jahat seperti energi yin dan energi hantu. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa hanya sedikit energi lurus atau energi buddhis yang dapat melawan formasi pembunuhan hantu. Ini seperti hubungan antara api dan air. Paling tidak, itu harus tidak lebih lemah dari formasi pembantaian hantu. Baru setelah itu akan efektif. Patung Buddha Raksasa di formasi lima elemen Sein Buddha terbuka dan cahaya kemasan bersinar ke segala arah. Pada saat yang sama, nyanyian buddhis yang keras terdengar, menyebarkan energi hantu di sekitarnya dan ratapan hantu. Membunuh. Kincuan membuka mulutnya. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Putra surga berubah menjadi seekor naga. Dorongan naga bumi emas. Pedang kemarahan Buddha. Patung Buddha besar mengangkat pedang kebijaksanaan besar di tangannya dan perlahan menurunkannya. Formation Deforming Beast dibebankan ke formasi penghukuman abadi seratus hantu lawan. Dengan senyum di wajahnya, Kincuan melompat ke udara. Sembilan langkah menentang surga. Serangan Naga Ilahi. Kincuan menemukan kelemahan dalam pertahanan lawannya dan menyerang dengan Buddha Sfuri Swat. Mengaum. Serangan Naga Ilahi dilepaskan, disertai dengan raungan naga yang memekatkan telinga. Serangan Naga Ilahi adalah salah satu dari sembilan teknik pertempuran Naga Ilahi Kincuan. Dalam hal kekuatan serangan saja, itu pasti salah satu serangan terkuat Kincuan. Serangan Divine Dragon Strike tajam, menembus, dan menghancurkan, sementara Grid Yin yang Hands Heaven Encompassing Divine Dragon Seal lebih kuat, serangan yang meminjam kekuatan Dao Surgawi. Ditambah dengan Grid Dao of the Divine Dragon miliknya saat ini, serangan ini langsung membuka kelemahannya. Ini membuat cacatnya semakin besar. Pada saat ini, Arai Deforming Beast semakin merusak serangan Naga Ilahi Kincuan. Hampir pada saat yang sama, pedang kebijaksanaan yang besar itu runtuh, menghantam cacat susunan, yang juga merupakan tempat serangan Naga Ilahi Kincuan menyerang. Ada pepatah bahwa bendungan seribu mil bisa dihancurkan oleh sarang semut. Serangan ini langsung menghancurkan arai pemusnah abadi seratus hantu. Itu diambang kehancuran, dan itu bisa hancur dan menghilang kapan saja. Orang-orang di sisi lain terkejut. Orang harus tahu bahwa dalam pertempuran, manfaat dari susunan ini sangat besar dan tak terbayangkan. Sama seperti baju perang prajurit, efeknya tidak bisa diabaikan. Dentang. Pada saat ini, teriakan Phoenix terdengar, dan Phoenix yang sangat besar muncul. Ini adalah burung vermilion. Segel burung vermilion. Boom, boom. Burung vermilion merah besar yang berapi api turun dan menabrak arai pemusnah abadi seratus hantu, menjadi jerami yang mematahkan punggung unta. Boom, boom. Arai hancur dan runtuh. Pertempuran telah benar-benar dimulai. Kincuan memimpin serangan, dan ada beberapa binatang buas dan bayi naga. Anggur naga emas. Platform naga ilahi. Cakar naga dewa facra. Lima elemen segel Buddha ilahi. Pada awal pertempuran, arai pembasmi abadi seratus hantu dihancurkan, membuat musuh lengah. Sekarang setelah perlindungan arai hilang, orang-orang ini menjadi jauh lebih lemah. Yang paling penting, dengan formasi rusak, penghalang di hati mereka hancur, begitu pula keyakinan di hati mereka. Ini adalah hal yang paling penting. Moral tidak bisa hilang. Pertempuran tanpa moral seperti manusia tanpa jiwa. Kekuatan pertempuran mereka akan sangat berkurang. Kincuan mengeluarkan sebagian dari kemampuannya, dan dalam sekejap, musuh menderita banyak korban. Empat orang dan selusin binatang iblis seperti pisau paling tajam, menembus pengepungan musuh dan membunuh ke segala arah. Dalam sekejap, orang-orang dari kediaman penguasa kota dan keluarga Dong Feng berantakan. Bayi naga memiliki Divine Dragon Grid Dao, dan kemanapun ia pergi, orang-orang dilemparkan ke dalam kekacauan. Laut darah. Kereta sungai darah. Changlan menggunakan skill ultimatenya. Gukin Yu Luoxing bersinar dengan cahaya ilahi, dan teriakan burung Phoenix dan naga yang jelas dan keras terdengar. Orang-orang mati di bawah Gukinnya terus-menerus. Balas dendam baru saja dimulai. Harus dikatakan bahwa musuh sangat kuat. Namun, setelah pihak Kincuan datang ke Immortal Battlefield, telah terjadi perubahan besar. Kincuan, Bayi naga, dan Yu Luoxing telah meningkat pesat sehingga bisa digambarkan sebagai penghancur bumi. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahan begitu banyak ahli. Tapi sekarang, mereka sangat santai. Sangat santai. Kiyuan Kincuan dan Kidrakonik terlalu melimpah. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran itu. Musuh tidak memiliki susunan, dan mereka dilemahkan. Ada juga segel Ichevlem Divine Buddha dan Lautan Darah. Orang-orang dari kediaman penguasa kota-kota kekaisaran dan keluarga Dong Feng putus asa. Mereka tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Mereka tidak menyangka bahwa kelompok Kincuan akan sekuat ini. Of! Orang tua dari kediaman tuan kota dibunuh oleh segel Vermilion Bird milik Yu Luoxing. Orang tua ini adalah salah satu ahli utama yang berpartisipasi dalam pemusnahan keluarga Yu Luo. Satu persatu, orang-orang dari kediaman penguasa kota-kota kekaisaran dan keluarga Dong Feng jatuh di Laut Darah. Sangat cepat, pertempuran berakhir. Laut Darah menghilang, meninggalkan kekacauan. Yu Luoxing berdiri di sana dengan bingung, merasa sedikit kosong di hatinya. Dia telah membunuh beberapa musuhnya dan memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Hanya saja dia merasa sedikit kosong di hatinya. Kincuan tersenyum saat dia berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di bahunya. Lihat dirimu, kamu terlihat sangat dirugikan. Kincuan, kupikir membunuh musuh-musuh ini akan membuatku sangat bahagia. Tapi kenapa aku tidak merasa bahagia seperti yang kupikirkan? Yu Luoxing memandang Kincuan dan bertanya dengan serius. Karena mereka hidup, meskipun mereka pantas mati. Karena hatimu baik dan kamu tidak ingin membunuh. Lalu haruskah aku melanjutkan? Yu Luoxing bertanya. Daos surgawi beredar. Balas dendam adalah hal yang biasa. Mereka yang harus dibunuh, harus dibunuh. Beri dirimu penjelasan, beri penjelasan pada keluargamu, dan berikan penjelasan pada Daos surgawi. Mehaem, terima kasih. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Yu Luoxing mengambil inisiatif untuk menarik tangan Kincuan. Ini menyebabkan Kincuan merasa sedikit kewalahan. 1648. Kincuan memegang tangannya dengan erat. Tindakan kecil ini menghangatkan hati Yu Luoxing. Itu adalah perasaan yang sangat istimewa. Meskipun dia sudah dewasa dan ahli, dia masih merasa kesepian. Dia adalah manusia, dan manusia akan merasa kesepian. Pada saat ini, dia merasa jarak antara dia dan Kincuan semakin dekat. Selain itu, dia mempercayai Kincuan tanpa syarat. Bahkan jika Kincuan berbohong padanya, dia akan rela. Bahkan jika Kincuan membohonginya, dia tidak akan merasakan kehangatan di dunia ini. Pada saat itu, dibohongi tidak masalah. Setelah membersihkan medan perang, kelompok itu pergi. Battlefield of Immortals sekarang sunyi. Orang-orang dari kota kekaisaran dan keluarga Dong Feng semuanya menghilang. Sekarang mereka bisa mencari harta karun dengan benar. Masih ada lebih dari dua bulan lagi, jadi mereka bisa bermain perlahan. Lingkungan di sini indah dan ki spiritual berlimpah. Mereka telah memperoleh terlalu banyak keuntungan dari perjalanan ke Battlefield of Immortals ini. Mereka puas. Beberapa hari berikutnya sangat riang dan nyaman. Rombongan pergi jalan-jalan. Kadang-kadang, binatang berharga akan menemukan sesuatu dan mereka akan melihatnya bersama. Meskipun tidak ada harta yang menantang surga, masih ada beberapa ramuan obat yang berharga. Meskipun Kincuan dan Changlan pernah menjadi saingan, ada pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Sebenarnya, Changlan dan Kincuan sangat mengenal satu sama lain. Konflik mereka telah lama diselesaikan, jadi mereka sekarang berteman baik, bahkan lebih dekat daripada saudara angkat. Teman sejati tidak perlu menjadi saudara angkat. Teman sejati terkadang tidak terlihat sangat dekat, tetapi mereka sering memikirkan satu sama lain. Teman sejati adalah hubungan dari hati ke hati. Mereka rela memikirkan satu sama lain. Tuan Muda Changlan, melihat. Kincuan tersenyum sambil melihat ke kejauhan. Di kejauhan, Putri Mingyue dan kelompoknya berjalan mendekat. Sudah seminggu sejak mereka membunuh orang-orang dari keluarga Dongfeng dan kediaman penguasa kota. Putri Mingyue, Pangeran Ketujuh, dan Pangeran Kedelapan semuanya ada di sana. Selain mereka, ada sekelompok orang lain yang dipimpin oleh seorang pemuda. Dia berdiri di tengah kerumunan, menyelaukan seperti matahari kecil, menarik perhatian semua orang. Dia setampan batu giyok. Dan yang paling penting, tubuhnya tampak memiliki halo keberadaan yang menarik perhatian semua orang. Ketika dia melihat Yu Luo Xing, matanya berbinar. Ini adalah ekspresi kagum. Kincuan tidak menyukai raut wajahnya. Tidak masalah jika dia tercengang atau dikagumi, dia tidak menyukainya. Begitu pikiran ini muncul, Kincuan terkejut saat mengetahui bahwa dia sangat peduli pada wanita ini. Putri Mingyue tersenyum dan menyapa Changlan dan yang lainnya, halo, kita bertemu lagi. Bahkan, dia lebih banyak menyapa Changlan. Kincuan masih ingat pertama kali dia bertemu Changlan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang penampilan, bakat, dan bakatnya. Dia juga orang yang sangat baik, tetapi dia merasa sangat mencolok saat itu. Changlan tersenyum dan berkata, halo. Mingyue, tidakkah kamu akan memperkenalkan teman-teman ini kepadaku? Pria tampan itu berkata sambil tersenyum. Ini Changlan, ini Tuan Kin, dan ini Nona Yu Luo. Dia adalah pangeran Mingyu dari Kekaisaran Kiong Utara. Putri Mingyue memperkenalkan mereka secara singkat sambil tersenyum. Faktanya, Kincuan juga telah menebak identitas pihak lain, tetapi setelah memastikannya, dia masih melirik beberapa kali lagi. Yu Luo Xing sangat acuh tak acuh dan sama sekali tidak memandang pihak lain. Dia berdiri dengan tenang di samping Kincuan seolah dia berdiri di luar dunia. Tindakan seperti itu dan temperamennya sama sekali tidak membuat orang merasa tidak nyaman. Sebaliknya, ini adalah dirinya yang sebenarnya. Ini takdir kita bertemu. Masih ada waktu yang lama, jadi kenapa kita tidak duduk dan berkumpul bersama? Bagaimanapun, pertemuan itu sangat sederhana. Bahkan ada meja, kursi, dan karpet. Ada juga semua jenis makanan dan anggur. Lagi pula, banyak hal yang bisa disiapkan di Sumeru Master Seed. Nyatanya, Kincuan tidak ingin berkumpul dengan orang-orang ini. Di antara mereka, Pangeran Ketujuh dan Pangeran Kedelapan tidak menyukainya, tetapi mereka tidak menyerangnya secara langsung. Changlan juga bertarung melawan orang yang merebut platform awan abadi Ketujuh Pangeran. Dengan cara ini, Pangeran Ketujuh seharusnya berterima kasih kepada Changlan. Namun, Pangeran Ketujuh malah mengalihkan kebenciannya ke Changlan. Secara alami, Kincuan juga menyukai rumah dan burung gagaknya. Namun, pihak lain adalah keluarga kerajaan, dan Pangeran paling menonjol dari Kekaisaran Kiong Utara ada di sana. Jika dia tidak memberi mereka wajah, mungkin ada beberapa masalah yang tidak perlu. Lagipula, dia tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, Kincuan tersenyum dan berkata, Tuan Muda Changlan, Anda yang memutuskan. Kami akan mendengarkan Anda. Changlan terdiam. Dia menatap Putri Mingyue dan mengangguk. Ini adalah tempat yang sangat luas. Ada rumputan hijau di bawah kaki mereka, dan angin musim gugur sangat nyaman. Mereka meletakkan karpet, meja makan, dan kursi. Segera, sebuah meja besar dibuat. Piring disajikan. Ada yang dingin, dan ada yang sedang dipanaskan. Segera, hidangan disajikan. Mereka sangat panas. Ini takdir kita bertemu. Ayo, ayo, minum. Kita akan berteman mulai sekarang. Pangeran Mingyu berdiri dan tersenyum pada semua orang. Semua orang minum secangkir. Namun, karena mereka tidak akrab satu sama lain, suasana mudah menjadi canggung. Mereka tidak mengenal satu sama lain dengan baik, tetapi mereka tidak ingin terus bertanya satu sama lain. Itu akan mengganggu. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu apa yang disukai pihak lain. Selain itu, itu bukan hanya pertemuan untuk berteman. Pasti ada motif tersembunyi. Hidangannya enak. Suanyuan-suan memecah kesunyian dan tersenyum. Kaka Suanyuan, kamu menyanjungku. Aku sebenarnya suka memasak, tapi aku tidak berani memberitahu orang lain. Aku takut ditertawakan. Aku memperlakukanmu seperti saudara, jadi kamu tidak bisa memberitahu orang lain, Pangeran Mingyu berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, ada begitu banyak orang di sini. Pangeran Mingyu hanya ingin menghidupkan suasana dan lebih dekat dengan mereka. Sebenarnya, itu ide yang bagus. Lagi pula, seorang pria yang bisa memasak sangat disukai, terutama Pangeran Kekaisaran yang paling menonjol. Nona Yuluo, kenapa kamu tidak makan? Apakah itu tidak pantas? Pangeran Mingyu bertanya dengan prihatin. Aku baru saja makan dengan suamiku, jadi aku tidak bisa makan lagi. Yuluo tersenyum dan menunjuk ke Kincuan. Kincuan tersenyum. Wanita ini terlalu pintar. Iya, dia terlalu menyenangkan. Pangeran Mingyu terkejut. Meskipun dia sudah menebak beberapa hal, dia hanya melihat Kincuan sekarang. Ini adalah pria yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Dia mengenakan pakaian seputih salju, memiliki wajah halus dan tampan, mata jernih, dan dua halai rambut seputih salju. Yang terpenting, dia memiliki aura alami, aura dunia lain. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria yang tidak bisa dia lihat dan merasa bahwa dia lebih rendah darinya. Dalam hal temperamen dan penampilan, ini adalah orang pertama yang merasa rendah diri. Kata-kata Yuluo membuat Pangeran Mingyu merasa sedikit canggung. Tidak terlalu banyak orang di sini, dan banyak orang bisa melihat perasaannya terhadapnya. Yang terpenting, tunangannya, Putri Mingyue, juga ada di sini. 1649 Dia tidak menyangka Yuluo Xing begitu lugas. Kamu sangat cantik, aku tidak menyangka kamu akan dibawa sepagi ini, kata Pangeran Mingyu sambil tersenyum. Yuluo Xing tidak mengatakan apa-apa. Suasana perlahan menjadi hidup, tetapi semua orang tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi teman, karena semua orang dapat melihat bahwa Pangeran Mingyu tertarik pada Yuluo Xing. Putri Mingyue adalah tunangan Pangeran Mingyu. Pangeran Mingyu dari Kekaisaran Kiong Utara tidak hanya bisa memiliki Putri Mingyue, jadi bukan masalah besar jika dia menyukai wanita lain. Tapi Putri Mingyue juga bukan wanita biasa. Pangeran Mingyu, aku memberimu wajah dan memintamu untuk memutuskan pertunangan. Jika tidak, jangan salahkan aku karena membuatmu kehilangan muka, kata Putri Mingyue. Wajah Pangeran Mingyu menjadi gelap. Putri Mingyue telah memintanya untuk memutuskan pertunangan agar dia kehilangan muka. Lagi pula, orang yang memutuskan pertunangan terlebih dahulu adalah orang yang berdiri di sisi kanan. Akan sangat memalukan jika pertunangan itu dibatalkan. Kekaisaran Cu Selatan tempat asal Putri Mingyue tidak sekuat Kekaisaran Kiong Utara, dan Pangeran Mingyu adalah yang terkuat di antara generasi muda. Namun, Putri Mingyue cantik, dan Pangeran Mingyu menyukainya. Dia adalah pria dengan cinta universal, dan dia menyukai Mingyue serta wanita lain. Putri Mingyue mengatakan bahwa dia hanya dapat memiliki satu wanita, atau memutuskan pertunangan. Pangeran Mingyu tidak bisa hanya memiliki satu wanita, tapi dia tidak ingin memutuskan pertunangannya. Dia tidak mengira Putri Mingyue akan mengungkitnya lagi. Tidak peduli siapa yang memutuskan pertunangan, Pangeran Mingyu akan kehilangan muka. Putuskan pertunanganmu sendiri jika kamu bisa. Pangeran Mingyu menatap Putri Mingyue dengan dingin. Baiklah, aku sudah memberimu kesempatan. Aku akan berhenti, kata Putri Mingyue. Sudahkah kamu mempertimbangkan Kekaisaran Cu Selatan? Sudahkah Anda mempertimbangkan Klan Mingyue? Pangeran Mingyu berkata dengan dingin. Apakah kamu mengancamku? Putri Mingyue berkata dengan dingin. Mengancamu. Apakah Anda pikir saya perlu? Pangeran Mingyu mencibir. Putri Mingyue, ini pertunangan yang ayah atur untukmu. Apakah kamu masih menghormati ayah? Kata Pangeran Ketujuh. Itu benar, kamu tidak berbakti. Kamu tidak dapat melanggar perintah orang tuamu. Apalagi Pangeran Mingyu yang telah dipilih untukmu. Apalagi yang membuatmu tidak puas. Bisakah wanita itu menikah lebih baik darimu? Pangeran Kedelapan juga berbicara. Wajah Putri Mingyue menjadi gelap. Beginilah cara Klan Besar dan keluarga kerajaan bekerja. Segala sesuatu yang lain dapat didiskusikan, tetapi pernikahan adalah satu-satunya hal yang tidak dapat diputuskan. Tidak peduli seberapa luar biasa seseorang, seseorang tidak akan dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri, kecuali jika dia adalah seorang pemuda yang dapat mendukung seluruh Klan. Klan Besar dapat memberi Anda sumber daya, identitas, status, kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan kesenangan terbaik. Namun, Anda tidak bisa menahan diri ketika datang ke pernikahan. Ini untuk pengembangan Klan, untuk dasar Klan. Tidak ada yang bisa menghalangi perkembangan Klan. Putri Mingyue berbeda. Dia luar biasa dan cerdas. Selain itu, dia memiliki tuan yang sangat mencintainya. Tuannya tidak sederhana. Bahkan keluarga kerajaan pun tidak berani memprovokasi dia. Dia seperti ahli dunia lain yang hidup dalam pengasingan di keluarga kerajaan Kekaisaran Cu Selatan. Karena ibu putri Mingyue telah meninggal dunia ketika dia masih muda, ketika tuannya melihatnya, dia merasa gadis kecil itu sangat imut. Dia mengasihani dia dan membawanya sampai dia dewasa. Oleh karena itu, di Kerajaan Cu Selatan, pernikahannya sangat istimewa. Bagaimanapun, Kaisar adalah ayah Mingyue. Oleh karena itu, bisa dikatakan tatanan orang tua masih ada. Ini juga alasan mengapa dia bertunangan dengan Pangeran Mingyue dari Kekaisaran Siong Utara. Namun, Putri Mingyue tidak menyukainya dan ingin membatalkan pernikahan tersebut. Ini juga alasan mengapa insiden sebelumnya terjadi. Kincuan sedang makan dan minum perlahan. Dia mendentingkan cangkirnya dengan Wen Changlan dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar percakapan antara Pangeran Mingyue dan Putri Mingyue. Putri Mingyue memandang Pangeran Ketujuh dan Pangeran Kedelapan. Wajahnya menjadi semakin dingin. Bahkan ada jejak niat membunuh di matanya. Pangeran Ketujuh dan Pangeran Kedelapan gemetar. Orang harus tahu bahwa status gabungan mereka berdua tidak setinggi Putri Mingyue. Sejak kapan kamu punya hak untuk mengkritikku? Putri Mingyue memandang Pangeran Ketujuh dan Pangeran Kedelapan dan perlahan berjalan ke arah mereka. Baru pada saat itulah Pangeran Ketujuh dan Pangeran Kedelapan menyadari bahwa mereka telah meremehkan saudara perempuan mereka. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Ingat baik-baik, Putri Mingyue berjalan di depan mereka dan mengucapkan kata-kata ini. Kemudian, dia berjalan kembali. Pangeran Ketujuh dan Pangeran Kedelapan menghela napas panjang. Pakaian mereka basah oleh keringat dingin. Tuan Changlan, bolehkah saya mendapat kehormatan menemani Anda? Putri Mingyue berkata kepada Changlan. Changlan tertegun, tapi dia terlihat sedikit ragu. Jika dia setuju sekarang, dia akan menyinggung Pangeran Mingyue, belum lagi Pangeran Ketujuh dan Pangeran Kedelapan. Jika dia tidak setuju, itu berarti dia takut. Namun, pihak lain adalah Pangeran Mingyue dari Kekaisaran Siong Utara. Namun, Changlan memikirkan kincuan dan tersenyum pada Putri Mingyue. Ini kehormatan saya, selamat datang. Mingyue tersenyum senang. Dia benar-benar tersenyum dari lubuk hatinya. Changlan kembali menatap kincuan, yang masih setenang sumur kuno. Changlan benar-benar lega. Pangeran Mingyue menatap Changlan. Dia menyipitkan matanya dan menatap Changlan seperti pisau tajam. Anak muda, beraninya kamu. Kata Pangeran Mingyue. Changlan mengerutkan kening. Dia masih muda, tapi lawannya juga masih muda. Dia hanya akan mengakui bahwa dia lebih rendah dari seorang pemuda, dan itu adalah kincuan. Ada pun yang lain, dia benar-benar tidak peduli tentang mereka. Bahkan jika itu adalah Pangeran Mingyue, dia tidak akan berpikir bahwa dia lebih rendah darinya. Changlan mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Wajah Pangeran Mingyue menjadi gelap. Dia menatap Changlan dan berkata, Dia tunanganku. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Wajah Changlan menjadi gelap. Aku benar-benar ingin mati. Datang dan ambillah jika kamu bisa. Itu adalah provokasi. Pasti akan ada pertarungan besar. Hahaha, bagus, sangat bagus. Aku ingin melihat apa yang memberimu hak untuk menjadi sombong di depanku, Cibir Pangeran Mingyue. Pangeran Mingyue adalah pemuda terbaik, tapi aku tidak percaya. Kurasa kamu bahkan tidak masuk tiga besar, kata Changlan dengan nada menghina. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Setelah Pangeran Mingyue mengatakan itu, sepasang sayap hitam muncul di belakangnya, memancarkan aura gelap murni. Changlan secara alami tidak menunjukkan kelemahan apapun. Kincuan telah melihat Pangeran Mingyue dan dia melihat sesuatu, seperti api. Pangeran Mingyue adalah yang terbaik dalam api, dan itu adalah api yang sangat aneh. Api neraka. Hati-hati dengan tembakannya. Pergi. Kincuan tersenyum pada Changlan. Changlan tersenyum dan mengangguk. Dia naik ke udara. 1650. Terkadang, pertempuran itu sangat sederhana. Itu bisa diselesaikan hanya dengan satu kata ketidaksepakatan. Tapi nyatanya bukan karena perbedaan pendapat, tapi karena alasan lain. Ketidaksepakatan hanyalah alasan yang dangkal. Pangeran Mingyue bergerak dan Changlan tidak mau kalah. Kincuan sudah mengingatkan Changlan. Dengan kekuatan Changlan, dia seharusnya tidak kalah. Selain itu, masih ada bantuan Kincuan. Tangan api neraka. Pangeran Mingyue mengangkat salah satu tangannya dan mengulurkannya. Tangan hitam yang sangat besar muncul. Di atas tangan, ada kobaran api. Ini adalah nyala api hitam pekat, dan terlihat agak menakutkan. Tangan berdarah Raja Iblis. Kemampuan Changlan adalah yang paling jelas bagi Kincuan. Dan sekarang, dia jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Selain itu, dia telah memperoleh warisan Naga Langit dan bergabung dengan warisan Raja Iblis dan Dewa Iblis. Itu menjadi warisan Raja Naga Iblis. Inilah mengapa Changlan sangat bahagia dan Kincuan awalnya terkejut. Cahaya hitam dan cahaya berdarah bertabrakan. Hmm. Changlan tidak sebaik lawannya dalam hal kekuatan, tetapi bukan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan pengalaman tempur Changlan harus lebih tinggi dari lawannya. Kabut berdarah memenuhi udara dan api hitam berkedip-kedip. Kuali darah. Hantu Raja Iblis. Yap, itu seharusnya proyeksi dari Raja Naga Iblis. Mengaum. Hantu besar Raja Naga Iblis mengelilingi Changlan. Naga Iblis meledakan tinju api. Itu adalah gerakan membunuh yang tidak pernah berhenti mengeluarkan darah. Fisik Raja Iblis. Gelombang laut darah. Roda sungai darah. Changlan mulai menyerang dengan gila-gilaan sementara pangeran Mingyu berubah menjadi tubuh pertempuran raksasa. Ini adalah badan pertempuran umum hantu neraka. Tingginya puluhan meter dan dibalut baju besi hitam pekat. Matanya seperti api hantu, memancarkan kekuatan menakutkan dari yin dan kematian. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan neraka, dan dia mahir dalam api neraka. Tidak heran dia begitu kuat. Jenderal hantu legendaris dari dunia bawah neter adalah eksistensi yang menakutkan, tapi itu hanyalah sebuah legenda. Namun, Kincuan melihat bahwa pangeran Mingyu memiliki tubuh pertempuran umum hantu neraka, yang tampaknya jauh lebih realistis. Changlan bukan masalah kecil sekarang, tapi dia masih kurang. Lagi pula, Changlan lebih muda dari pangeran Mingyu. Sumber daya yang bisa mereka nikmati bahkan lebih buruk. 12 Posisi Dewa Bunga. Setelah beberapa saat, Kincuan menggunakan posisi 12 Dewa Bunga. Changlan telah belajar banyak dari pertempuran sebelumnya, dan sekarang saatnya mengakhiri pertempuran. Kursi Dewa 12 Bunga membuat Changlan tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Kekuatannya meningkat secara eksponensial. Awalnya, ada celah antara dia dan pangeran Mingyu, tapi tidak terlalu besar. Kursi Dewa 12 Bunga memungkinkan Changlan untuk benar-benar menghancurkan lawannya. Bila pertama sembilan neter. Ledakan kekacauan darah tertinggi. Bang! Setelah tabrakan lain, pangeran Mingyu dikirim terbang oleh tangan darah Raja Iblis dari Changlan. Bahkan Infernal Ghost General Battle Pisik pangeran Mingyu tidak akan bekerja. Bisa jadi alam Infernal Ghost General Battle Pisik tidak cukup tinggi, atau kekuatannya terlalu lemah. Teknik pertempuran bergantung pada kekuatan seseorang, dan teknik pertempuran dapat menampilkan kekuatan seseorang dengan lebih baik. Teknik pertempuran sangat penting, tetapi kekuatan adalah fondasinya. Teknik pertempuran adalah gerakan, dan kekuatan adalah kekuatan. Tanpa kekuatan, gerakan hanya untuk pertunjukan. Changlan saat ini hampir tidak membutuhkan keterampilan tempur apapun, selama itu adalah serangan kekerasan. Apalagi, ranah teknik pertarungan Changlan masih sangat tinggi. Oleh karena itu, pangeran Mingyu tidak dapat membela diri sama sekali. Setelah beberapa langkah, dia sudah menderita luka dalam. Jika dia terus bertarung, lukanya mungkin akan lebih serius. Pangeran Mingyu sebenarnya tidak peduli dengan lukanya, tapi dia sedikit terkejut. Siapa dia? Dia adalah orang nomor satu di antara pemuda dari tiga kerajaan, tetapi sekarang, seorang pemuda acak telah mengalahkannya sampai dia tidak bisa melawan. Dia tidak bisa menerima ini. Bang, bang. Pertempuran berlanjut, tetapi pangeran Mingyu semakin tidak mampu membela diri. Setelah beberapa gerakan, dia dipukuli sampai muntah darah dan jatuh ke tanah, tidak bisa berdiri untuk beberapa saat. Fisik pertempuran umum hantu neraka juga rusak. Changlan berhenti, terima kasih telah membiarkanku menang. Pangeran Mingyu bingung, seolah-olah dia telah kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Kincuan berdiri, tersenyum, dan memegang tangan Yu Luoxing, ayo pergi. Changlan juga pergi bersama Kincuan. Suanyuan Suan, dan Putri Mingyue. Namun, Changlan tidak terlalu dekat dengan Putri Mingyue. Bagaimanapun juga, masalah ini dipicu oleh Putri Mingyue. Dia tidak menyukainya. Meski dia masih berdiri, bukan berarti dia menyukainya. Changlan, apakah kamu marah padaku? Putri Mingyue bertanya dengan lembut. Tidak, kata Changlan sambil tersenyum. Maaf, aku tahu kamu tidak akan senang jika aku melakukan ini. Aku benar-benar ingin berteman denganmu, kata Putri Mingyue. Teman sejati tidak akan memaksa satu sama lain ke dalam bahaya, kata Changlan dengan sangat serius. Putri Mingyue tertegun. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Wajahnya menjadi pucat, dan dia menatap Changlan. Maafkan aku. Kamu tidak perlu meminta maaf. Kita bertemu secara kebetulan, dan ini juga semacam takdir. Adalah normal jika takdir bertemu dan berpisah. Changlan tersenyum. Wajah Putri Mingyue sedikit pucat, dan matanya agak merah. Aku tidak ingin berpisah. Bisakah kau memaafkanku kali ini? Tuan Mudacang, tidak ada yang suci. Semua orang membuat kesalahan. Selain itu, mereka mungkin berpikir bahwa Anda kuat, tetapi mereka tidak memaksa Anda ke dalam situasi berbahaya. Bukan. Anda setuju sebelumnya? Bukankah Anda memaksa kami ke dalam situasi berbahaya juga? Kincuan berkata dengan tenang. Putri Mingyue memandang Kincuan dengan rasa terima kasih. Changlan memandang Kincuan. Kincuan pura-pura tidak melihat dan berjalan perlahan bersama Yu Luoxing. Changlan menatap Putri Mingyue. Padahal, wanita ini sangat cantik. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mencintainya sekarang, dia pasti menyukainya. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan pertama dari Kekaisaran Cu Selatan. Sebelumnya, dia sangat tidak puas dengan perilakunya, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia salah. Kincuan juga berbicara. Dia ragu-ragu untuk memberinya kesempatan dan memberi dirinya kesempatan. Maaf mengganggu Anda, Putri Mingyue bukanlah orang yang tak tahu malu. Melihat Changlan tidak menjawab, dia berkata dengan kecewa dan berbalik untuk pergi. Aku meragukan ketulusanmu jika menyerah begitu saja, kata Changlan. Putri Mingyue tertegun. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat senyum Changlan, dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Aku. Yah, kamu adalah teman baikku. Kuharap kamu memperlakukan kami sebagai teman sejati. Changlan tersenyum. Aku akan, aku akan melakukannya, kata Putri Mingyue dengan gembira. Dia berjalan ke Changlan dengan penuh semangat. Dengan cara ini, ada satu orang lagi dalam tim, dan itu adalah Putri Kerajaan Cu Selatan. Sekarang, Suanyuan-Suan tertekan, kalian berdua memiliki wanita cantik di sekitarmu, tapi aku yang paling kesepian. Kakak, kamu tidak jelek, dan kamu juga kuat. Mungkinkah, kata Changlan sambil tersenyum. Aku tidak suka laki-laki, kata Suanyuan-Suan dengan marah. Hah, saya tidak mengatakan bahwa Anda menyukai pria. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda belum bertemu dengan orang yang tepat. Apakah Anda memiliki hati nurani yang bersalah? Izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu, saya tidak suka pria. Jangan punya ide tentang saya. Changlan tersenyum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.